Oke, welcome back to my channel. Honda segarkan PCX150 dengan warna baru, siap hadang All New NMAX 2020. Segini harga Honda PCX150 yang berubah tampilan. Apakah lebih mahal dari All New Yamaha NMAX? Kita bahas pelan-pelan. Honda PCX150 diberikan warna baru, agar dapat mengalahkan All New Yamaha NMAX yang belum lama diluncurkan. Honda PCX150 ini total memiliki 4 pilihan warna baru, yang membuat lebih segar secara tampilan. Tapi sabar dulu bro, soalnya Honda PCX150 yang punya pilihan warna dual tone ini baru ada di Thailand. Namun mungkin saja lo di Indonesia juga akan muncul Honda PCX dengan warna-warna baru. Honda All New PCX150 dual tone ada 2 pilihan warna. Yaitu hitam merah, dan putih merah. Untuk warna hitam merah, seluruh bodi dibalut warna hitam. Sementara aksen warna merah berada di atas headlamp dan di dek tengah. Demikian pula dengan dual tone putih merah, lengkap dengan pelek berwarna hitam. Selain memakai konsep dual tone, ada juga yang satu warna tapi enggak ada di Indonesia. Pilihan warnanya, yakni merah dan silver. Namun, berbeda dengan warna pelek dual tone, karena pelek yang dipakai berwarna emas. Dari pantauan di website resmi Honda Thailand, Honda PCX150 ini dibanderol sekitar 38,8 jutaan. Terbilang cukup mahal dari versi Indonesia. Sedangkan untuk Yamaha All New N-Max memang belum ada harga resminya. Tapi disebutkan saat peluncurannya, bahwa harga Yamaha All New N-Max mulai dari 30 jutaan. Gimana bro menurut kalian? Apakah New P-Cex dengan warna baru mampu bersaing dengan All New Yamaha N-Max? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa komen like, subscribe serta pencet lonceng supaya tidak ketinggalan video dari kami. Salam Satu Asphalut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!